Kamu pasti sudah tahu bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Hmm, kenapa ya minyak bumi tidak bisa diperbarui? Nah, apakah kamu tahu apabila minyak bumi kita tidak dikelola dengan baik, maka minyak bumi ini akan habis. Lalu, kalau minyak bumi habis, maka kita akan kalangkabut untuk mencari bahan bakar, karena minyak bumi ini adalah sumber dari bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Nah, seberapa penting sih minyak bumi bagi kehidupan kita? Lalu, apa saja hasil olahan dari minyak bumi yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Mari kita bahas! Yang pertama, gas LPG. Nah, gas yang kita gunakan untuk memasak ini merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. LPG ini didominasi gas propana dan butana yang telah dimampatkan sehingga menjadi cair dan ditempatkan ke dalam tabung logam bertekanan tinggi. Nah, selain itu, LPG juga mengandung sedikit hidrokarbon seperti etana dan pentana. Manfaat yang kedua adalah kerosin. Kerosin ini merupakan salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, pada zaman dulu, kerosin ini digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak dan lampu minyak sebelum kompor gas dan lampu bohlam banyak digunakan seperti sekarang ini. Nah, selain itu, kerosin ini juga digunakan sebagai bahan bakar mesin jet yang secara teknikal lebih dikenal dengan nama Aftur. Selanjutnya, ada bensin. Bahan bakar kendaraan bermotor ini tersusun dari hidrokarbon rantai lurus mulai dari C5 sampai C11. Bensin ini digunakan untuk kendaraan, baik itu roda 2, 3, dan roda 4. Selanjutnya, ada solar. Solar adalah bahan bakar diesel yang paling umum digunakan di Indonesia. Solar ini merupakan campuran Alkanah dengan rantai C15H13 dan C16 dan H34. Nah, hasil olahan minyak bum yang satu ini digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel pada kendaraan bar motor. Nah, contohnya ada pada bus, truk, kereta api diesel, dan traktor. Nah, selain itu juga, solar ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin industri. Selanjutnya, ada aspal. Nah, pada dasarnya, aspal ini adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat dan berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, aspal ini juga tahan terhadap air. Sebenarnya, aspal ini adalah hasil residu dari proses distilasi yang tidak menguap. Nah, selain aspal, hasil residu yang lainnya juga ada parafin yang digunakan sebagai bahan baku dari lilin. Selanjutnya, ada pelumas. Pelumas ini merupakan zat kimia yang umumnya cairan dan diberikan di antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Nah, pelumas ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Nah, jadi, selain mengurangi gaya gesek, pelumas ini juga dapat melindungi mesin dari karatan. Nah, contoh dari pelumas ini adalah oli mesin yang digunakan pada mesin pembakaran dalam. Nah, itulah tadi manfaat minyak bumi dalam kehidupan kita. Nah, jadi banyak sekali ya guys manfaat dari minyak bumi ini. Nah, mari kita mengelola minyak bumi dengan baik. Karena jika tidak mengelola dengan baik, maka akan menjadi dampak buruk untuk kehidupan kita. Terima kasih telah menonton!